Halo apa kabar kali ini kita mau bikin konten lagi SPKLU swasta yang kemarin kita sempat lihat ada di Gias ya jadi Astra Auto parts namanya Nah Astra Auto parts ini kabarnya punya charger ultrapass saya nggak tahu berapa pastinya ya 180 150 KW atau tidak nah makanya kita mau lihat nih apa benar ini ultrapass charger jangan-jangan B nggak beda dengan SPKLU yang ada di PLN nah posisinya ada di menara Astra Sudirman ya kemarin saya sudah sempat datangin cuma tanggal 17 Agustus dia tutup jadi sekarang kita langsung aja ke lokasinya ya ini 2,8 kg lagi yuk kita ke lokasi nah coba cari di parkir B2 ya katanya ya hai 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 jadi bagi yang mau ngisi silahkan datang di pukul delapan IM sampai jam 5 PM nah Anda kemudian diminta mengambil pocer dulu di lantai tiga ya Hai ini adalah temen conditionnya jadi datang ke konsier counter kemudian nanti kamu diminta ke lantai tiga di lantai tiga di lantai tiga ini nanti kita kesana ya kita nanti disini diminta ngisi data supaya bisa dapat voucher nah ini contoh vouchernya cara isinya adalah nanti setiap yang mau dapat voucher free dari Astra Auto power untuk charge mobil caranya adalah scan barcode yang disini dan isi semua data lengkap di Google form yang ada di dalamnya ya nanti berhak mendapatkan voucher ini Oke sudah dapat vouchernya nih ya sekarang kita mau coba isi bagaimana sih caranya menggunakan voucher ini hai 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 Oke sekarang masukkan kode voucher Oh ini hari ini hai 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 hasilnya Hai Hai ada nyambung Yuk kita mulai sekarang hai 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 ini dia guys sudah nyala jadi tadi urutannya ya pertama tentunya kita minta voucher dulu ya nah nanti dibalik voucher ini yang sudah kita peroleh tadi kita scan QR code nya ya nanti kita akan dibawa ke alamat di web dimana kita harus bikin akun terlebih dahulu nah nanti setelah kita bikin akun kita kemudian dapat akun kita login terus kita scan ini QR code ini dan sebelumnya tentunya ini dicolok dulu ya setelah dicolok kita scan baru nanti kita masukkan nomor vouchernya nah ini sudah tersambung angka kita 86 yuk kita lihat di mobil ya berapa statusnya oh guys ternyata angkanya 43 kilowatt ya oke rupanya cuma 43 kilowatt berarti kalau 43 ini angkanya kemungkinan besar 50 kilowatt jadi setelah turun ke basement kita jalan belok nanti kita jangan langsung keluar ya disitu guys ya kita belok kesini nanti kita nanti kita ke posisi ini ya ada tulisan apa EP charging station ini adanya di B2 ya LO8 NO9 nih supaya kelihatan jelas ya posisinya posisinya ya angkanya 43 kw ya guys ya jadi apa ya kalau 43 kw ini ya pecahan 43 sih gak ada ya kalau untuk DC oke dugaan saya sih ini angkanya 50 mungkin nah kita nanti batasin saja sampai ini ya sampai angka 94 maksimal mungkin 92 kita akan stop karena menurut kita sih lebih baik karena supaya lebih aman aja ya jangan sampai nanti baterainya rusak oke sebentar lagi kita stop oke ini statusnya ya sekarang sudah 91% sebentar lagi kalau angkanya sudah 92 kita stop saja ya oke angkanya di layar sudah 92 kita stop saja nah ini dia angkanya yuk kita lihat statusnya sekarang ini posisinya setelah kita stop dia langsung kembali ke posisi awal jadi sudah disconnect kita cabut kita letakkan kembali oke ya guys ya begitu dulu video dari kita ya bagi yang mau ngisi ke sini silahkan ke lokasi adanya di Menara Astra Jalan Sudirman oke guys sekian dulu ya video dari kita jadi dari tempat sih keren banget ini ya patut diapresiasi tinggal lagi kapan caranya supaya bisa dibuka untuk umum ya karena tadi sih kita harus pakai kocer terlebih dahulu kemudian data kita diminta padahal kan idealnya ya data kita tidak usah diminta ya terutama minta data apa namanya data handphone dan lain-lain jadi rasa resesi cukup lewat aplikasi supaya datanya tidak disalahgunakan gitu guys kira-kira kalau ada risiko fasilitasi sudah oke banget ya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati